Assalamualaikum sahabat bonsai saya punya seribu bintang yang pernah saya kawat dan ini kawatnya belum pernah dilepas karena memang masih baru ya ini sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu saya kawatnya terus batangnya masih kecil sebesar sumpit ataupun sebesar pipet ya dan ini beberapa batang yang dari bawah, pangkal bawahnya masih kecil-kecil ini saya satukan menggunakan kawat halus yang warna putih ini ini bertujuan untuk pembesaran batang dengan cara penyatuan batang nah untuk seribu bintang ini kalau sering dipangkas daunnya akan semakin mengecil jadi ini untuk kali ini saya akan pangkas untuk daunnya juga beberapa percabangan yang mungkin tidak diperlukan dan untuk bentuknya juga ini ke arah atas, mungkin nanti akan sedikit saya miringkan jadi untuk sahabat bonsai simak terus di V Channel dan kita akan lihat bagaimana hasil untuk program bonsai seribu bintang kali ini selamat menikmati 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 percabangan dan daunnya terus kali ini ini bentuknya saya ubah menjadi miring begini semoga saja sahabat bonsai suka dengan bentuk yang baru ini ini masih dalam tahap program ya sahabat bonsai terus untuk sahabat bonsai yang belum subscribe silahkan subscribe dulu aktifkan juga detang loncengnya agar anda tidak ketinggalan saat saya mengupload video-video menarik ataupun video-video yang bermanfaat tentang bonsai nah ini untuk sementara masih di pot ini dulu saya taruh bahannya karena ini memang masih program untuk pembesaran dan untuk pembentukan percabangan jadi untuk selanjutnya mungkin bisa kita taruh dijadikan landscape atau ditaruh di pot-pot yang ceper nah ini ya sahabat bonsai seribu bintangnya ini yang biasa ya bukan yang mikro karena daunnya sering saya guntingin jadi lebih kecil-kecil lebih mirip dengan yang mikro terus juga untuk program penyatuan batangnya ini nanti akan segera saya update videonya menyatu atau tidaknya oke sampai disini dulu saya temenin anda makasih untuk semuanya assalamualaikum